Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Tadi kan kita sebutkan, kosor dan jama' itu syaratnya safar Safar yang seperti apa? Yang pertama Jadi safar yang boleh kosor itu adalah yang panjang, jaraknya jauh Yaitu 81 km ke atas Ngukurnya dari mana? Dari batas wilayah kita Dari batas wilayah, dari batas kampung kita Batas kota kita Itu 81 km ke atas Sekali jalan, bukan PP, bukan pulang pergi Ya kalau pulang pergi, sini Bokormah ada kali 80 ya? Ada ya? Ada Nah kalau sekali jalan, belum kan paling baru 50, 60 gitu Yang 80, Cianjur mungkin ya? Kalau Cianjur mungkin sudah sampai Bandung sana, Bandung tolnya aja 150 gitu kan? Iya kan? Udah boleh gitu Nah ini, meskipun berjalannya enak Iya Meskipun naik pesawat Iya Meskipun naik pesawat apa itu? Yang cepat sekali pesawat apa namanya? Nah Super apa? Supersonik kata apa namanya? Meskipun naik pesawat yang Dalam sedetik udah jalan Sudah kecepatannya, kecepatan cahaya mungkin gitu ya? Meskipun secepat itu, tetap boleh jamak kosor Selama memang perjalanannya 81 km ke atas Bukan karena masakohnya, bukan Karena inlet itu harus muntopitoh Bukan karena kesusahannya Susah itu relatif Benar-benar relatif Ada orang safar, gak susah Ada yang susah Makanya Di Quran disebutkan Waitan toro butum fil ardi Kalau kalian sedang safar Gak ada kaitannya dengan susah atau enggak Gak susah Anda orang safar itu Padahal bawa bukel buahnya Tapi gak susah Karena memang petualang ini kan Maka dibayar mungkin Karyawan stasiun TV gitu Kerjanya memang Berpetualang Seneng dapat duit Ya ya pilot-pilot gitu Pilot gitu apalagi Pramugari gitu Sopir-sopir mas ini Sapa gitu Itu Seneng apa susah mereka pergi itu? Seneng Kalau gak pergi malah gak seneng Karena gak dapat duit gitu ya Kalau safar malah seneng Ya meskipun safarnya enak Ya namanya pesawat kan enak sekali gitu ya Kita penumpangnya aja dilayani Ini udah kayak raja sama Pramugari apalagi pilotnya gitu kan Mau makanan mau apa Pasti udah tinggal makan aja Enak safarnya ASEAN apa enggak Enggak capek enggak lusuh enggak apa Tetap boleh Jama' kosor Karena Safar 81 km lebih Lah Supir-supir yang tiap hari Perjalanan itu Boleh enggak dia Kosor jama' terus Supir Iya kan Supir truk Atau supir bus Antar kota Antar provinsi Antar pulau bahkan gitu ya Atau bakal antar benua Supir pesawat Boleh enggak mereka kosor terus? Ya boleh-boleh saja Boleh Ya namanya roh saham yang diperbolehkan Enggak masalah Boleh Cuma kayak waktunya sholat jumat Boleh ikut aja Kalau enggak selamanya enggak sholat jumat nanti gitu ya Nah kalau waktunya puasa Sebisa mungkin ikut puasa Karena boleh bagi mereka Enggak puasa Tapi harus kok Kondok Daripada enggak pernah puasa Kondoknya juga kapan Mending Masa mau kondok puasa nunggu pensiun gitu Walah repot Puasa mah puasa aja Kalau perkara kosor Kosor terus Boleh Jama' terus juga Boleh Karena Al-hukmu Yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman Hukum itu selalu bersama sebabnya Sebabnya masih ada Hukumnya masih ada Sebabnya kagak ada Hukumnya kagak ada Kan gitu Nah ini sebabnya masih ada Berarti terus masih boleh Cuma untuk puasa Sebisa mungkin Meskipun kita safar Berpuasa Lebih bagus Lebih afdal Menurut ulama Safi'iyah Berdalil wa'anta Sumu khairun lakum Kalau kalian berpuasa Lebih Bagus Meskipun dalam kondisi Safar Kalau kuat Rasul juga pernah Safar dalam kondisi puasa Jadi bagus Kalau sholat kan Tetap dikerjain Ya kan Tetap dikerjain Jadi Sopir-sopir Apa Pilot Apa semuanya itu Nahkoda Boleh Safar terus Selama masih Safar terus Boleh tetap Tetap Jama' kosor Tapi kalau udah disono Niatnya Sebulan Berarti gak bu Gak boleh Karena maksimalnya berapa Empat Empat hari Baik Dalilnya apa Kenapa harus 81 ini Imam Bukhari Melewayatkan Secara muallak Muallak itu gak disebutkan Sanatnya Gak disebutkan Sanatnya Cuma Kalau dengan Siqah Jazm Bukan siqah Tamrid Langsung Ibnu Umar Ditanya Atau ditanya Itu berarti Sanatnya sahih Biasanya gitu Kalau ruwiya Diriwayatkan Biasanya Sanatnya Ta'ib Ini di sahih Bukhari Jadi Wakana Ibnu Umar Wabunu Abbas Radiyallahu Anhum Yaksurani Wabunu Yuftirani Fi Arba'ati Burdin Ibnu Umar Dan Ibnu Abbas Mengkosor Dan tidak puasa Kalau Safarnya Empat Burd Wahiya Sittata Wahiya Sittata Asyara Farsakhan Empat Burd itu Sama Dengan Enam Belas Farsak Enam Belas Farsak Itu ukuran Zaman dulu ya Burd Farsak Itu Zaman dulu Kodam Apa Semuanya Nah Sekarang Kalau pakai Kilometer Kurang lebih 81 Kilometer Ya 81 Kilometer Berarti Itu Kemungkinan Dari baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Ibnu Mas'ud Saya ingat Saya Atau Ibnu Abbas Suka Ditanya Dalam Hadis Sahih Boleh Enggak Saya Mengkosor Sholat Antara Mekah Sampai Ke Gotofan Enggak Boleh Bolehnya Mekah Dan Ta'if Nah Ketika Dihitung Ternyata 80an Kilometer Jadi Itu Fatwa-fatwa sahabat Tapi mempunyai Hukum Marfu' Tapi Karena La Maja Lalil Istihad Gak 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 Mungkin Sahabat Nambah Nambai Agama Sendiri Kalau Gak Hukum Kenting Seperti Ini Pastinya Dari Nabi Sallallahu Alayhi Mas'an Jadi Sahfar Yang Bukan Sahfar Cuma Ke Pasar Boleh Jamak Kosor Pasar Mutiara Gading Ya Enggak Ngapain Kosor Kita Cuma Mana Taman Buah Mana Taman Buah Itu Karsari Itu Berapa Kilo Semua Ke Tanah Pesantren Berapa Kilo Pak Abdullatif 30 Paling Ya 30 Kilo 35 Enggak Enggak Boleh Enggak Boleh Itu Belum Sahfar Itu Belum Sahfar Iya Yang Kedua An Yakuna Sahfaru Ilah Jihadin Muayyanatin Maksudatin Bidhatihah Jadi Orang Yang Sahfar Dan Boleh Kosor Itu Kalau Sahfarnya Ada Tujuan Jelas Dari Awal Niat Nuju Tempat Maksudnya Kalau Pak Siapa Pak Maksum Pak Maksum Kok Kepikiran Apa Mungkin Waktunya Bayat Cicilan Rumah Ini Cicilan Mobil Enggak Apa Duitnya Kok Belum Ada Kadang Orang Kalau Kepikiran Utang Itu Naik Motor Terus Yang Mending Jalan Saja Pandangannya Kosong Dari Bekasi Naik Terus Tahu Mati Motor Bencinnya Habis Atau Udah Sampai Bandung Nah Itu Sampai Bandung Kosorlah Enggak Boleh Karena Dari Awal Dia Enggak Niat Mau Kemana Enggak Niat Niatnya Cuma Mengikis Permasalahan Biar Ikut Terbang Bersama Angin Meskipun Utangnya Enggak Tetap Enggak Utangnya Tetap Pikirannya Biar Bening Kena Angin Anda Orang Seperti Itu Kan Iya Punya Utang Enggak Waktunya Bayaran Utangnya Banyak Bingung Biye Udah Naik Mobil Udah Jalan Kemana Toto Sampai Merak Udah Sampai Merak Sampai Gak Boleh Yang Boleh Kalau Udah Sampai Merak Udah Sampai Bandung Ini harus Pulang Baru Udah Jelas Tujuannya Mau pulang Di Tengah Tengah Safarnya Boleh Kosor Paham Tujuannya Harus Jelas Dari Awal Kemudian Yang Ketiga Jadi Tujuan Safarnya Tidak Boleh Untuk Bermaksiat Yang Mubah Atau Sunnah Atau Wajib Boleh Kosor Kalau Safarnya Tujuannya Maksiat Apa contohnya Tujuan Maksiat Mau Kabur Lari Dari Utang Lari Dari Tanggung Jawab Kan Masiat Itu Safarnya Atau Safar Niatnya Mohon Maaf Untuk Nonton Konser Musik Yang Nonton Konser Musik Ya Namanya Konser Musik Musik Yang Bukan Religi Musik Yang Non Religi Kita Nggak Bisa Menghukuminya Maksiat Untuk Nonton Konser Musik Yang Non Religi Itu Nah Itu Kan Jauh Jauh Dari Sini Ke Buda Provinsi Untuk Nonton Sekedar Konser Itu Nggak Boleh Jama Dan Kosor Kenapa Karena Safarnya Safar Masiat Paham Ya Atau Pak Ngedimin Udah Jenuh Dengan Bukasi Pengen Ke sebuah Pantai Di pantai Di pantai Tersebut Banyak Orang Nggak Pakai Nggak Pakai Baju Yang Bener Gitu Ya Nggak Pakai Baju Yang Bener Pak Ngedimin Pengen Menghapus Kesolehan Gitu Kan Niatnya Kesone Sudah Niat Menghapus Kesolehan Berarti kan Niat Maksiat Itu Iya kan Menghapus Kesolehan Niatnya Ya sudah Berarti Selama Safar Itu Tidak Boleh Kosor Dan Jama Karena Safarnya Safar Maksiat Kalau pulang kampung Maksiat Atau Taat Ya kalau Niatnya Silaturahim Ke orang tua Tapi kalau Niatnya Keselingkuhan Ya Maksiat Itu Meskipun Pulang kampung Nggak Boleh Juga Kosor Itu ya Tinggal Niatnya Maksiat Atau Nggak Nggak Maksiat Nggak Maksiat Itu Mencakup Hal yang Mubah Rekreasi Kapan Kemarin Kita Dimana Itu Kemarin Kita Burwakarta Ya Gajak Kosor Karena Rekreasi Mubah Hukum Asal Rekreasi Itu Mubah Atau Pak Rudy Mau kemana Kampungnya Subang Subang Ke orang tua Kan Sunnah Bahkan Bisa Jadi Wajib Atau Yang Wajib Haji Atau Um Umroh Itu Boleh Jama Dan Kosor Ini Menurut Jumur Ulama Kalau Menurut Abu Hanifah Mau Maksiat Atau Kagak Maksiat Poduahi Boleh Jama Kosor Menurut Abu Hanifah Menurut Jumur Masa Orang Mau Bermaksiat Kita Kasih Tolong Kita Tolong Untuk Malah Jama Kosor Enak Men Karena Karena Kaidah Kaidah Wa ta'awan Al Birri Wa Taqwa Wa La Ta'awan Al Ismul Udwan Jangan Tolong Menolong Dalam Kemaksiatan Dan Dosa Nah Kita Kalau Fatwa Boleh Kosor Nolong Orang Berbuat Maksiat Faham Maksudnya Ya Baik Kemudian Selanjutnya Ini Kita Ngebut Sampai Jam Setengah Lapan Maksimal Nah Yang Selanjutnya Adalah Anda Enggak Jama-jama Yang Bukan Karena Safar Anda Yang Pertama Jama Karena Hujan Jama Karena Hujan Bukhari Muslim Meriwayatkan Dari Ibn Abbas Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Sallam Sallabil Madinati Sab'an Wasamanian Al-Zuhra Wal-Asra Wal-Magrib Wal-Asya Zada Muslim Min Ghairi Khaufin Wal-Safarin Bukan Karena Khauf Wal-Safarin Juga Bukan Karena Safar Wa-Inda Al-Bukhari Faqala Ayyub Hadurwatul Hadis Dalam Sahih Bukhari Salah Satu Parawi Hadis Mengatakan La'allahu Fi Laylatin Mutirah Mungkin Di Waktu Hujan Al-Asah Ibn Abbas Mengatakan Iya Bisa Jadi Wa-Inda Muslim Dalam Sahih Muslim Qala Buna Abbas Arada Lahu An Humak Arada An La Yuhrija Pakai Hak Yuhrija Ah Roja Yuhriju Mempersulit Kalau pakai Kho Keluar Mengeluarkan Ak Roja Yuhriju Ini pakai Hak Arada An La Yuhrija Rasul Rasul Tidak Ingin Menyusahkan Satupun Dari Umat Nah Jadi Boleh Jama' Karena Hujan Boleh Jama' Karena Hujan Tapi Dengan Syarat Tidak Boleh Jama' Takkhir Adanya Hanya Jama' Takdim Kenapa Enggak Boleh Jama' Takkhir Yang Ngapain Jama' Takkhir Ngapain Jama' Takkhir Karena Hujannya Berhenti Kan Kalau Di Jama' Takkhir Ngeluarin Sholat Dari Waktunya Terus Kemudian Syarat Yang kedua Syarat Yang kedua Adalah Sholat 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 Yang bisa Dijama' Sholat Berjama' Di Masjid Dan Masjidnya Itu Jauh Dari Pemukiman Ya Harus Sholat Berjama' Di Masjid Dan Masjidnya Ini Jauh Dari Pemukiman Nah Kalau Di Masjid Antum Itu Jauh Atau Dekat Dekat Semuanya Dekat Semuanya Jadi Kalau Disini Ngajak Jama' Gara-gara Hujan Udah Enggak Relevan Lagi Kenapa Karena Hampir Setiap Hari Hujan Samping Itu Masjidnya Juga Dekat Ya Allah Gitu Ya Makanya Tolong Memahami Hadis Itu Ya Sesuai Dengan Kondisi Juga Dipahami Karena Pernah Satu Saat Ini Saya Masih Ingat Saat Di Libya Saya Masih Ingat Kami Tinggal Di Lantai Berapa Lantai Tiga Asrama Betul Satu Sub Lantai Tiga Asrama Lantai Duanya Itu Masjid Nah Salat Maghrib Setelah Itu Pas Salat Maghrib Hujan Terus Ada Salah Satu Seh Ngajak Jama Saya Mikir Lah Loh Kami Tinggalnya Tinggal Naik Cuma Naik Tangga Aja Ke atas Sampai Ke Asrama Loh Diajak Jama Gara Gara Hujan Sulitnya Apa Sulitnya Apa Gitu Kok Ada Yang Mau Yang Nggak Enak Yang Ajak Seh Juga Yang Nggak Enak Maksud saya Mungkin Dipahami Ini kita tinggal pulang Pulang itu Hanya naik Naik Satu Lantai Atau Dua Lantai Kalau Lantai Tiga Sudah Sampai Kenapa Harus Jama Kecuali Kenapa Kok Diperbolehkan Jama Ini Karena Jama Nabi Masjid Orang-orang Itu Kemajid Dari Jauh Nah Ketika Maghrib Hujan Deres Mereka Pulang Sulit Datang Lagi Karena Jauh Terlebih Di sana Pembangunan Jalan Itu Nggak Nggak ada Drainase Yang mencukupi Seperti Disini Nggak Disiapkan Untuk Menghadapi Musim Hujan Karena Memang Tidak Ada Musim Hujan Di Arab Jadi Kalau Hujan Nanti Lumpurnya Banyak Airnya Kemana-mana Gendang Jadi Banjir Jalan-jalan Menyulitkan Orang Datang Ke Masjid Nah Kalau Kita Sekarang Ini Ya Allah Di Mutiara Gading Al-Asuhada Rumahnya Cuma Di Samping-samping Tinggal Bawa payung Sampai Gitu Iya Jadi Sekarang Sulit Sulit Ketemu Sulit Sulit Ketemu Terus Kemudian Yang Ketiga Syaratnya Istidamatul Motori Awal Salataini Waindas Salam Iminal Ulam Jadi Hujan itu Memang turunnya Ders Dari Awal Waktu Salat Kita Sampai Salam Masih Ders Kalau Awal Salat Hujan Salam Terang Tidak Boleh Jama Bolehnya Itu Masih Ders Itu Baru Boleh Jama Karena Hujan Kemudian Boleh Enggak Jama Karena Selain Hujan Karena Kepentingan Mendesak Demi Nyawa Karena Sakit Atau Merawat Orang Sakit Mengobati Pasien Sakit Imam Menawawi Membolehkan Membolehkan Mungkin Ada Orang Yang Sakit Harus Ada Tindakan Tindakannya Dari Badak Duhur Atau Dari Duhur Sampai Kapan Sampai Masuk Waktu Sholat Isya Berarti Boleh Enggak Jama Sholat Asarnya Dengan Tuhur Jama Takdim Karena Setelah Itu Bahkan Ada Tindakan Bo Boleh Ya Kalau Pakai Fatwanya Imam Atau Tindakan 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 Maghrib Atau Isya Maghrib Nanti Dijama Dengan Isya Dijama Tak Tak Boleh Boleh Selebihnya Saya belum Menemukan Membolehkan Jama Wallahu A'lam Bishwab Selain sebab-sebab Itu Saya tidak Nemu Maksudnya Jama Karena kerja Kerjanya Di sawah Repot Pak Ustadz Harus pulang Siang-siang Harus mandi Untuk Untuk Sholat Gak apa-apa Gak boleh Jama Gak bisa Dijama Duhur Dengan Asar Gara-gara Kerja di sawah Gak bisa Atau kerja Tukang kan Berat Gitu Kalau harus pulang Harus mandi Harus apa Repot Jama Aja Pak Ustadz Enggak Jama Takdim Aja Pak Ustadz Duhur Asar Jama Duhur Pisan-pisan Nanti Pulang-pulang Maghrib Karena kerja Gak bisa Inna Salat Kanat Alal Muminina Kitaban Mawkuta Salat itu Diberdukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada orang-orang Beriman Dengan Waktu Yang Sudah Ditentuhkan Kitaban Mawkuta Wallahu'alam Bagus Mawkuta Bikin 3 1 3 4